Pemirsa penertiban kabel provider di Kota Jambi yang dipimpin Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi bersama SAPOPP, Dishub dan para provider masih berlanjut. Kali ini dilakukan di Kecamatan Jambi Timur. Berikut liputannya. Bertempat di Simpang 4 Jalan Dokter Jambi Datuk Bagindo Budiman, Jambi Timur, Kota Jambi. Pada selasa 30 Juli 2024, APJII Provinsi Jambi bersama unsur lainnya kembali mengadakan aksi penertiban kabel provider internet. Diketahui pada kegiatan ini, unsur yang terlibat diantaranya Dinas Perhubungan Kota Jambi, SAPOPP Kota Jambi, serta para perwakilan provider internet yang ada di Kota Jambi. Dikatakan oleh Alman Mani Huruk, selaku Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi, yang mengapresiasi para provider dan unsur dinas yang ikut terlipat dalam kegiatan kali ini. Ini menurutnya wujud komitmen bersuapa untuk perasyarakat. Alman mengakui memang terdapat sedikit kendala, yakni adanya kabel provider yang tidak sesuai jalur, dan memperhasil ditagani melalui pemutusan agar bisa ditatang kembali. Diat kita pada hari ini fokus di Simpang 4 Pasar Baru, Talang Banjar, Jambi Timur. Saya sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Provinsi Jambi, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman provider internet yang beroperasi di Kota Jambi. Pada hari ini hari yang khusus, Pak, semua provider kebetulan hadir semua. Jadi ini semangat kebersamaan. Haji menunjukkan komitmennya dalam penataan dan penertiban kabel utilitas udara provider internet di Kota Jambi. Terkait hari ini ada kendala, Pak? Tadi ada beberapa kendala, hanya kabel-kabel kerusingan yang tidak pada jaduknya. Mohon maaf, memang tadi kita putus, kita putus dulu untuk diurus kembali, supaya kabelnya tersimpul jadi satu, jadi rapi. Untuk tindakan penertiban sendirinya ada beberapa IP, Pak. Penertibannya dalam bentuk apa saja, Pak? Penertibannya ada macam-macam ya. Ketika misalnya jalur tersebut sudah kita rapikan, ada teman-teman yang narik baru, sebaiknya koordinasi dulu. Supaya ke depan kita punya laporan kepada Kota, buat pekerjaan kita ini progres. Kalau ada teman-teman yang tidak memberikan laporan atau koordinasi kami, kita menjadi tumpang tindi. Kegiatan yang sudah kita rapikan akan berantakan kembali dulu kabel-kabelnya. Sementara itu, Raden Adas Suki, salah satu perwakilan provider, mengapresiasi kegiatan yang dipimpin oleh APJII ini. Dari sisi provider, ini sebagai wujud kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dalam keselamatan berkendara, serta estetika kota. Kedepan, Raden berharap agar kegiatan kolaborasi yang berdasar pada SK Wali Kota ini bisa konsisten dilakukan. Saya kewakilan dari internet service provider, untuk dari atas amandemen, itu konsisten untuk perapian kabel-kabel udara yang sama raut, yang mengganggu estetika, kota Jambi, dan impact-nya itu ke masyarakat. Kalau kabel itu rapi, jaga retipan untuk penarikan pengembangku, nyaman untuk bagi masyarakat pengguna jalan, dan apa itu processingan lagi. Dan itu sudah akan lakukan konsisten. Semua ISP, yang ini sudah menurunkan semua paris minang, satu ISP, dua tim. Jadi, perapian serapi-rapi mungkin, karena kita sudah ditunjuk oleh nomor SK Wali Kota 389, perapian kabel udara yang kurang rapi harus diterpipkan. Mungkin itu dari pewakilan ISP, semua pemerintah. Diketahui, atas konsistensi penertiban yang kerap dilakukan selaku yang dimandatkan pemerintah kota Jambi, APJII Provinsi Jambi mendapat penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Jambi dalam kategori peduli layanan publik. Halim Adrian, JTV, melaporkan.